Intro Warga Ujung Gurun kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Rabu Malam digemparkan oleh penemuan sesosok mayat pria dalam kondisi duduk di sebuah kursi taman di depan jalan raya kawasan Ujung Gurun, Kota Padang. Jenazah pria tanpa identitas ini langsung dibawa petugas kepolisian ke rumah sakit Bayang Karapolda Sumbar guna proses penyelidikan dan otopsi. Pulang warga kota padang digemparkan dengan penemuan sesosok mayat pria tanpa identitas di depan minimarket di kawasan Ujung Gurun kecamatan Padang Barat, Kota Padang pada Rabu Malam. Mayat pria ini ditemukan di depan sebuah minimarket sedang dalam kondisi terduduk di sebuah kursi taman yang terletak di pinggir jalan raya. Sejumlah petugas kepolisian dari sektor Padang Barat langsung melakukan oleh TKP dengan memasang garis polisi di sekitar lokasi, serta melakukan proses identifikasi korban. Jenazah korban pun langsung dibawa petugas ke rumah sakit Bayang Karapolda Sumbar untuk proses otopsi dan penyelidikan lebih lanjut. Namun dari pemeriksaan sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada jenazah korban. Kasus ini pun masih dalam penyelidikan pihak yang berwajib dengan melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi, yang merupakan teman korban yang sebenarnya tampak oleh warga tengah duduk bersama korban di lokasi kejadian. Ada keterangan saksi bahwasannya tadi memang sudah pukul 20.00 atau pukul 8 malam tadi, ada seorang laki duduk di sini dan itu pun dia berteman, ada satu orang temannya. Setelah temannya pergi yang si korban masih meropok, tapi demikian tidak lama kemudian si korban sudah dilihat tergeletak oleh saksi. Untuk proses selanjutnya kita nunggu dari asal PISUM dulu. Apabila PISUM nanti mengatasi bahasanya kita suka kerasan, mungkin kita akan melakukan penyelidikan di jenazah terhadap penyelidikan. Rai Padang, Budi Sunandar Ainis melaporkan.